Yang ternyata beliau udah kelihatan kayak orang shock Dia kayak, gimana ya? Garuk-garuk kepala, garuk-garuk badan Kayak orang ketakutan dan bingung Sampai akhirnya kakek Toho ngasih tau sebuah rencana Tentang apa nih yang mesti dilakuin perihal sakit anaknya ini Habis itu kepalan tangannya ini Yang kayak udah nangkep sesuatu dibacain ayat-ayat Al-Quran tuh Bacain, bacain, bacain Habis itu Ya, Assalamualaikum temen-temen balik lagi sama gue Joe Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini Diberikan kesehatan, dilacakan, rezeki, dan selalu dimudahkan Urusan usia dan selalu dilindungi dari segala marah bahaya di dunia ini Oke, kita balik lagi di House Horror Dimana seperti biasa gue akan menceritakan kisah-kisah horror dari kalian Yang mungkin aja nih bakal kejadian sama gue Dan gak bakal bisa gue lupain seumur hidup Nah, pada kali ini ada sebuah cerita dari seseorang Yang bernama Malik Sebut aja namanya begitu Dimana ibunya Malik ini sempat menjadi target Guna-guna atau bisa dibilang santet lah Dari seseorang Tapi Yang gak disangka-sangka sama Malik adalah Ternyata pelaku santet ini adalah orang yang dia percayai Bisa menuntun dia ke jalan yang benar Nah loh, kan? Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus Udah kita gak usah lama-lama lagi udah siap Mode horror aktif Waktu itu si Malik umurnya masih 6 tahun Lagi duduk-duduk nih dia di depan musola kecil Sama anak-anak lain yang seumuran sama dia Namanya malam takbiran Otomatis di musola itu lagi rame tuh kan Anak-anak pada mukul beduk Pada Allahuakbar Allahuakbar Ya pada takbiran lah Maklum kan karena besoknya Mau hari raya Mau motong embe Nah, waktu itu Udah jam 12 malam Dalam hati Malik Wah, udah gak sabar nih Besok hari raya pengen make baju baru Sama pengen nonton Embe disembleh Nah, ketika dia lagi melamun gitu Di depan musola Sambil ngegerin anak-anak lain pada takbiran Tiba-tiba Malik ini dipanggil Sama seorang bapak-bapak Yang kita sebut aja namanya Pak Salim Pak Salim ini bilang Malik Ayo pulang Mbakmu sudah pulang dari rumah sakit Kaget dong Malik situ Wih Mbak sembuh pak Ya Mbak udah sembuh Sana buruan pulang Malik langsung lah tuh pulang ke rumahnya Dan sampai di depan rumahnya Dia yang masih umur 6 tahunan Bingung nih Ini orang kok Yang ada di dalam rumah itu Kok pada nangis semua Entah Nangis bahagia Atau nangis sedih nih Malik masih belum bisa bedain Dan di depan rumahnya dia juga itu Dia udah ngeliat ada satu ambulan nih Yang nganterin ke pulangan kakaknya Mbak Yuna Tapi lagi-lagi yang masih menjadi pertanyaan buat Malik Adalah kenapa sih kok orang-orang ini pada nangis Langsung aja lah Malik masuk ke dalam rumahnya kan Nah Ketika dia sampai nih Di depan pintu rumah Dia ketemu tuh sama ibunya Yang lagi nangis sister itu sambil ngindung bayi Dan di depan beliau Itu udah ada jasad terbaring Dibungkus pake kain putih Ketika Si Malik ini negesin Ternyata jasad yang berbareng ini adalah Jasadnya Mbak Yuna Waktu itu Malik ngeliat mukanya Mbak Yuna ini Pucet Tapi senyum gitu loh Disitu ibunya Malik Makin nangis-nangis tuh histeris Si bapak berusaha buat nangin nih kan Tapi masih belum bisa juga Ngebuat Istrinya itu tenang Sampai akhirnya Si ibu ini bilang Ya Allah Jangan kau ambil Yuna dariku ya Allah Ambil saja anakku yang ini Yang dimaksud Anakku yang ini adalah Bayi yang digendong sama Si ibunya ini Namanya Ari Umurnya itu baru 7 hari Sontak Tangisan di ruangan itu makin pecah Si bapak yang awalnya tegar gitu ya Nyoba buat gak nangis Pada akhirnya nangis juga tuh Turun juga tuh air mata Sementara si ibu Pada akhirnya pingsan Gak lama sadar Pingsan lagi Sadar pingsan lagi Gitu terus tuh Paginya Dimana keluarga-keluarga yang lain Pada ngelaksanain sholat itu Keluarga yang Malik ini bisa dibilang Dalam keadaan yang memilukan Mereka cuma bisa meratapi aja tuh Apa yang udah terjadi Apalagi si ibu nih Ibunya Malik Yang dari tadi malam tuh Cuma duduk di depan jenazah Sambil terus ngulangin kalimat Ya Allah Jangan ambil Yuna Ambil aja anakku yang ini Ya Allah Itu aja tuh yang beliau ucapin Di sela-sela beliau sadar Dari pingsannya Jadi Amarhumah Yuna itu Adalah kakak tertua Umurnya ada 16 tahun Bisa dibilang Yuna ini adalah putri kebanggaan Dari bapak dan ibunya tuh Anak yang sangat soleha Dan punya banyak prestasi Di sekolah Sama di pesantren Tapi Di tahun 2000 itu Ternyata waktunya Yuna udah habis Sampai singkat cerita nih Jasadnya Yuna Akhirnya dikebumikan Dan setelah itu Hari-hari yang Malik Sama sekeluarganya jalanin Itu udah berbeda Daripada sebelumnya Si ibu Setiap hari kerjaannya Cuma melamun Nah itu kan Sementara si bapak Setiap hari coba tuh Terus coba buat Nguatin si ibu Supaya ikhlas gitu Sama apa yang udah terjadi Satu tahun tuh Diisi sama kesedihan Sampai akhirnya Peran si ibu ini Diambil alih Sama kakak tertua kedua Namanya Mbak Yuni Bisa dibilang Mbak Yuni ini Dipaksa jadi dewasa Sebelum waktunya gitu loh Buat ngurusin Kelima adeknya nih Mulia diuci baju Masak Ngepel Nyapu Pokoknya Pekerjaan-pekerjaan rumah Yang biasanya Dilakuin sama ibunya Itu gantian Dia yang ngelakuin sekarang Sementara si kakek Masih terpuruk tuh Sama Keadaan anaknya Ya Bu Lina ini Mamanya Malik Sampai tahun berikutnya Akhirnya Bu Lina ini pelan-pelan Udah bisa ikhlas Dan mulai tuh Ngejalanin aktivitas normal Kayak biasanya Awalnya Malik mikir Kalau ujiannya udah selesai Tapi ternyata Dia salah Ujian-ujian selanjutnya Bakal dateng Dan lebih berat Tiga tahun Setelah kepergiannya Mbak Yuna Keluarga yang awalnya Udah normal lagi tuh Udah hangat Bisa dibilang Udah membaik gitu ya Sekarang balik lagi Ditimpa sama sebuah Kejadian aneh Ada satu malam Di atas rumahnya Malik itu Kedengeran Suara PUM Ledakan Kedengeran nih Suara Ibu Lina Teriak Dari dalam kamar Seketika semua Yang ada di rumah itu Langsung kebangun Dan ngecek nih Keadaannya Ibu Lina Yang ternyata Beliau udah keliatan Kayak orang shock Dia kayak Garuk-garuk kepala Garuk-garuk badan Kayak orang ketakutan Dan bingung Beberapa kali Suaminya itu nyoba Buat nenangin gitu loh Suruh istighfar bu Ayo istighfar Tapi Beliau ini Si Ibu Lina ini Cuma diem aja gitu Sambil ketakutan Dan jarinya itu Nunjuk-nunjuk ke atas Gini Di atas pak Pak Di atas pak Sontak Si Bapak langsung Ngeliat ke atas dong Dan menurut Pandangan beliau Ya Gak ada apa-apa Di atas itu Tapi Gak tau kenapa Si Ibu ini kayak Yang ketakutan banget gitu loh Sama Apa yang ada di atas itu Yang ditunjuk-tunjuk Sampai akhirnya Bu Lina ini Pingsan Dan si Bapak pun Langsung ngerebahin lagi tuh Badan istrinya Di atas kasur Waktu itu mungkin Udah jam 3 dini hari Dan habis itu Pak Rama Pak Rama ini Bapaknya Malik Suaminya Bu Lina Dia langsung pergi tuh Ke rumah Mertuanya Kakek Toha Kakeknya Malik Yang emang rumahnya tuh Ada di samping Rumahnya Bu Lina ini Diikutin nih Sama si Malik Dari belakang Singkat cerita Sampai di rumahnya Kakek Toha Langsung lah diketok Itu pintu kan Assalamualaikum Ada kali 3 kali salam Baru dijawab nih Waalaikumsalam Kenapa Rama Wah disitu Pak Rama udah Kayak Pak Lina Pak Lina Nah liat ekspresi Si Bapak yang udah Cemas dan gugut banget Waktu itu Ngebut si kakek langsung pergi tuh Keluar rumah Dan pergi ke rumahnya Si Lina ini Buat ngecek Gimana keadaan anaknya Nah singkat cerita Ketika Si kakek Toha ini Mau masuk ke kamar Bu Lina Dari depan pintu Beliau ngeliatin nih Bu Lina kan lagi Berbaring di atas kasur Disitu kakek Toha Cuma ngeliatin Beliau diem aja tuh kan Sampai akhirnya Beliau bilang Astaghfirullah Habis itu Kakek Toha minta Pak Rama Buat Diambilin air Di dalam gelas Dan setelah diambilin Balik lagi lah nih Pak Rama Ke kamarnya Bu Lina Dan di dalam kamarnya itu Udah rame Udah ngumpul tuh sekeluarga Ada kakek Toha Mbak Yuni Malik Dan Yang lain-lainnya tuh Termasuk Ari Yang umurnya udah 3 tahun Nangis Itu manggil-manggilin ibunya Terus Si kakek mulai nih Nyentuh keningnya Bu Lina Ini kan Sambil dibacain Ayat-ayat Al-Quran tuh Baru sebentar dibacain nih Wah Bu Lina langsung Langsung melotot Terus teriak-teriak tuh Kesakitan Sambil bilang kayak gini Pak Tolong pak Kepala Lina kayak ditusuk-tusuk paku pak Kaki Lina diket rantai pak Tolong pak Disitu Kakek Toha gak ngespon apa-apa Beliau terus Fokus ngebacain Ayat-ayat suci Al-Quran Setelah beberapa saat Kayak gitu Bu Lina akhirnya pingsan Dan itu bertepatan Sama azan subuh Gak denger azan Otomatis kakek Toha pun langsung keluar nih Ngambil air wudu Begitupun Pak Rama dan yang lain-lainnya Sampai akhirnya Mereka semua sholat subuh berjamaah nih Di ruang keluarga Dan setelah sholat subuh Kakek Toha ngingetin Mantunya nih Pak Rama Ram Nanti kalau Lina udah sadar Minumin air putih yang tadi Pak Rama cuma ngangguk kayak itu Ditunggu-tunggu Abis subuh itu Bu Lina gak sadar-sadar juga Bangun-bangun Itu jam 11 siang Dan langsung lah Pak Rama lakuin apa yang dipeserin sama kakek Toha tuh Minumin air putih itu Abis itu Si ibu mau bangun nih Mau beranjak dari kasur kan Tapi Beliau Sama sekali gak bisa ngegerakin kakinya Persis kayak apa yang beliau bilang Ini kaki kayak dirantai Disini semua yang ngeliat itu kaget Sementara Bu Lina Beliau cuma diem Ngeliatin kakinya yang gak bisa digerakin itu Sambil Ya nangis gitu loh Kelihatan putus asa Pak Rama pun langsung peluk tuh istrinya kan Terus tuh coba buat nguatin Nenangin Ada kali Dua tahun Bu Lina ngejalanin hari-hari kayak gitu Bukan cuma lumpuh Tapi Bu Lina ini juga suka ngomong hal-hal yang Diluar nalar Kayak orang kehilangan akal Dan beliau baru sadar itu Maksudnya Bertingkah selaki orang normal ya Itu ketika azan doang Sisanya ya Ya kayak begitu tadi Dua tahun setelah itu Bu Lina masih belum juga sembuh Sampai akhirnya Kakek Toha ngasih tau sebuah rencana Tentang Apa nih yang mesti dilakuin Perihal Sakit Anaknya ini Dikumpulin lah tuh sekeluarga Termasuk si Malik juga Disitu kakek Toha bilang ke Malik Malik Mulai nanti malam Kamu belajar ngajinya Sama Ustadz Halim ya Adalah tuh Ustadz Halim Beliau itu Salah satu Ustadz juga Seumuran sama kakek Toha Rumahnya sekitar 30 meteran lah Dari rumah Bu Lina sama kakek Toha Nah dibilang kayak gitu Malik bingung Kenapa harus ke Ustadz Halim Kan biasanya kakek Toha yang ngajarin Tapi disitu kakek Toha Nggak ngejawab Kenapa kok Si Malik disuruh belajar Sama Ustadz Halim Awalnya Malik mikir Mungkin dia disuruh pindah Begitu karena kakeknya Udah mulai sibuk nih Maksudnya sibuk Ngejagain Anaknya tuh Bu Lina Jadinya mungkin Nggak ada waktu Buat ngajarin si Malik Soalnya hampir setiap malem tuh Beliau selalu ngejagain Bu Lina Nah setelah yang gue bilang tadi Ustadz Halim ini Adalah seorang tokoh yang terkenal Tokoh yang berpengaruh lah di Kampungnya Si Malik ini Dan dia seusia Kurang lebih ya Sama kayak kakek Toha Rumahnya deket tuh Dari rumahnya Malik Sekitar cuma 30 meteran Dan di rumahnya Ustadz Halim itu Banyak tuh Orang-orang yang mau ngaji Mau belajar Al-Quran Mulai dari anak-anak Orang dewasa Bahkan orang-orang yang udah Bisa dibilang bapak-bapak gitu Kayak seumuran Kayak bapaknya Malik Pak Rama Nah anak-anak yang belajar Ngaji disitu Biasanya nginep Mereka baru pulang Besok paginya Karena Ya mesti Ngelanjutin sekolah Nah malam harinya Abis sholat isya Malik dianterin lah nih Sama bapaknya Ke rumahnya si Ustadz Halim Dan mulailah Dia menempu ilmu Al-Quran disana Malik disambut hangat tuh Sama Ustadz Halim Dan gak tau kenapa Malik ngerasa Kalau dia tuh diperlakukan berbeda Dari murid-murid yang lain Malik ini sering Diajak makan bareng Sama keluarga beliau Padahal Murid-murid yang lain itu Gak pernah Malik juga sering tuh Dikasih snack Dikasih cemilan Dan dalam perihal Belajar Al-Quran Beliau ini selalu dilebihin Waktunya Yang artinya Kalau anak-anak lain mungkin Selesai jam 10 Malik ini bisa sampai jam 11 Dan bukan cuma itu Di usia Malik Yang mau masuk ke Sembilan tahun Malik langsung diajarin tuh Ilmu bahasa Arab Ilmu Nahusorov Dan diajarin juga tuh Kitab-kitab lain Yang gak diajarin Ke murid-murid Selain dia Nah waktu itu dia mikir Mungkin Dia diperlakukan kayak gitu Diperlakukan istimewa Itu karena Kakeknya Hari-hari berikutnya Kegiatan belajar mengajar Al-Quran Di rumahnya Ustadz Halim itu Bisa dibilang Normal-normal aja Sementara di rumah Keadaannya Bu Lina itu makin parah Bukan cuma lumpuh kakinya Tapi setiap kali Bu Lina Ngeliat anggota keluarganya sendiri Atau tetangga-tetangga yang datang Buat ngejenguk Itu beliau nih kayak orang ketakutan Dan ada satu malam nih Kakek Toha nyoba buat ngobatin Bu Lina Kayak biasa Cuma disini Gangguan makin parah Pas kakek Toha lagi ngebacain Ayat-ayat suci Al-Quran Tiba-tiba Si kakek ini muntah darah Dan disaat yang bersamaan Bu Lina teriak-teriak Pak, awas pak Di belakang bapak Pergi kamu, pergi Pergi dari rumah ini Bu Lina ngomong kayak gitu Sambil nunjuk ke arah kakek Toha Dan ketika kakek Toha lagi ngebersihin darah Yang baru aja beliau muntahin Si ibu udah nangis-nangis tuh Sambil manggil-manggilin bapaknya Pak Bapak gak apa-apa Bapak baik-baik aja nong Bapak tadi Ada yang nyerang dari belakang pak Menyerang bapak Siapa yang menyerang bapak nong Seperti apa sosoknya Tadi ada sosok nenek-nenek Dan sosok hitam bertinggi besar di belakang si nenek-nenek itu Mereka bareng-bareng nyerang bapak Dan abis itu bapak muntah darah Udah nong Gak usah dipikirin Minta tolong sama Allah Supaya nong cepat sembuh Abis bercakapan itu Kakek Toha keluar kamar nih Dan ngajak Pak Rama Bapaknya Malik Buat ngomong empat mata Yang pada intinya Kakek Toha ini nyuruh Pak Rama Buat dateng Ke rumah temennya Yang ada di salah satu kampung Di daerah Cilegon Namanya itu Kiai Duloh Kiai Duloh ini Adalah temen lamanya si Kakek Toha Dulu pernah ngaji di pesantai yang sama Dan Kakek Toha berpesan Kalau nanti udah ketemu sama Kiai Duloh Bilang Tolong Datang ke rumah Pak Rama Gak pake nanya apa-apa lagi kan Karena kan demi Keselamatan istrinya nih Langsung lah beliau Nge-iain Apa yang disuruh sama si kakek Singkat cerita Menjelang waktu subuh Waktu itu Pak Rama mau Ngelaksanain sholat Subuh lah Di musholat deket rumah Nah sewaktu ngebuka pintu rumah Pak Rama ngeliat nih Ada sebuah bungkusan Dari plastik putih Penasaran kan Langsung aja lah Dicek sama beliau nih Dan di dalamnya itu Ternyata ada buntelan lagi Dari Kain kafan Dibuka lagi lah kain itu Dan di dalamnya itu Ada kembang tujuh rupa Sama boneka Yang dibikin dari sapu lidi Boneka itu Kedua kakinya diikat Sama kain kafan Dan kain kafan ini Bukan kain kafan baru Atau yang bersih gitu ya Ini kain kafan kotor Udah kecampur sama tanah Yang entahlah ini Dapet dari mana ini kain kafan Sedangkan di kepala boneka ini Itu diikat sama beberapa Paku berkarat Belum selesai Di boneka itu juga ditaburin Taburan dari sebuah bagian Bambu yang gatel banget Biasanya orang kamus itu Nyebutnya itu Lugut bambu Setelah ngebuka bungkusan itu Si bapak pun akhirnya gak jadi nih Buat sholat subuh di musola Dia mutusin buat sholat di rumah aja Sampai sekitar jam 6 pagi Mbak Yuni Yang lagi nyapu halaman rumah tuh Tiba-tiba Dia nyium bau Amis Kayak bau darah Dari Halaman yang dia lagi sapuin itu Dan Pas Mbak Yuni cari Dari mana sumber bau ini Dia ngeliat Kalau ternyata ada percikan darah Di halaman rumah itu Cuma gak tau nih Darah apa Bayu ini telusuri lah Percikan-percikan darah itu Dan ternyata Percikan darah itu Bukan cuma ada di halaman Yang dia lagi sapuin doang Tapi Percikan darah itu ternyata Ngiterin seluruh rumah Siangnya Pak Rama berangkat nih Sesuai instruksi kakek Toha Berangkat ke Sebuah kampung Yang ada di daerah Cilegon Buat ketemu sama Kiai Duloh Singkat cerita Ketemulah nih Si bapak sama Kiai Duloh Dan langsung disampaikan lah Pesan itu kan Yaitu Tolong dateng ke rumah Singkat cerita lagi Pulang lah nih Pak Rama Bareng sama Kiai Duloh Dan setibanya di rumah itu Beliau langsung tuh disambut baik Sama sohibnya Kakek Toha Setelah itu Kakek Toha Percakapan mereka Jadi begini Duloh Karena itu saya minta tolong sama kamu Gimana keadaan anak kamu sekarang Sama persis Dan serius Toha Seperti dulu Oh iya Kedengeran lah nih Azan isya Dan langsung lah Dan langsung lah Dan langsung lah tuh Mereka semua sholat isya berjamaah Malik udah penasaran banget tuh Pengen ngeliat gimana sih caranya Kakek Duloh Sama kakek Toha ini Mengobati ibunya Kelar sholat Kakek Toha sampai Kiai Duloh Sempat ngobrol-ngobrol lagi nih sebentar Sampai tiba-tiba Kakek Toha bilang ke Malik Malik Kamu sekarang pergi belajar ngaji Ke rumahnya Ustaz Halim Malam ini Kamu nginep aja disana Nah dalam hati Malik Bilang gitu kan Wah tumben nih disuruh nginep Menurut dia Ada yang aneh Sama perintahnya kakek Toha Waktu itu Apalagi pas Kiai Duloh Nanggepin Perintahnya kakek Toha itu Kayak gini Yang bener aja Toha Cucu kamu sendiri Yang akan kamu jadikan pengalihan Buat melawan nenek seher itu Dengan masuk ke dalam rumahnya Tenang Duloh Kita akan melawan kebatilan Biarkan Allah yang akan menjaga Cucu saya malam ini Singkat cerita Malam itu Malik belajar ngaji lah tuh Di rumahnya Ustaz Halim Sampai selesai Dan malam itu juga Dia nginep di rumah beliau tuh Sama temen-temen yang lain Nah lagi enak-enak tidur nih Tiba-tiba Malik kebangun Karena dia ngedenger ada suara jeritan Kedengeran kayak suaranya Istrinya Ustaz Halim Yang teriak-teriak kesakitan Abis bangun itu Malik juga ngeliat Kalau Ustaz Halim ikut kebangun Dan masuk ke ruangan yang ada Di sebelah kamarnya dia Yaitu ruangan dimana Sumber suara teriakan itu berasal Gatau kenapa Malik ngeberani diri nih Buat jalan ngedekat ke kamar Yang dimasukin sama Ustaz Halim itu Dan pas Malik ngeliat Kedalam kamar itu Dari jarak 2 meteran Kira-kira Lewat pintunya Agak sedikit kebuka Disitu Dia kaget bukan main Di dalam kamar itu Ada sebuah meja Yang di atasnya itu Ada tampah Atau nampan gitu ya Dari anyaman bambu Di atas tampah itu Ada kembang tujuh rupa Ada bakaran kemenyan Ada beberapa jenis keris Dan ada kain kafan yang kotor banget Digantung di tembok kamar itu Dan ada juga baskom Putih dari keramik gitu ya Yang di dalamnya itu Ada cairan merah Kayak darah gitu Baunya amis Disitu Malik ngeliat Ada Istrinya Pak Ustaz Halim Namanya Bu Aminah Itu kayak orang yang kesakitan Dimana tangan kirinya megang boneka Dan tangan kanan itu megang tusuk konde Habis ngeliat itu semua Malik balik ke tempat tidur Dan dia udah ketakutan setengah mati tuh Pengen pulang malam itu juga Tapi dia gak berani Sekarang si ibu lagi diobatin tuh Sama kakek Toha dan Kiai dulu Si Kiai lagi megangin aja tuh Keningnya Bu Lina Dan cowok buat merukiah dia Sedangkan kakek Toha gak bantuin nih Dengan dibacain tuh Ayat-ayat Al-Quran Bu Lina udah kayak orang kepanasan Tapi disitu dia Kesakitan Cuma ketawa-ketawa gitu Terus senyum Kayak senyum-senyum licik gitu Sambil Sosok yang udah masuk ke dalam diri Beliau itu bilang Toha, Toha Kamu sudah tidak sanggup Melawan aku sendirian Sampai kamu pandai dulu Ke rumah ini Baru kakek Toha mau ngejawab Sosok itu Tiba-tiba Bu Lina ini Muntah da'ar tuh Sambil kayak melotot Dan mukanya udah bener-bener berubah Udah gak kayak Bu Lina lagi Disitu kakek Toha bilang Cik A6 Jangan buat kesabaran saya habis Aminah Saya menghindari Petumpahan darah disini Jangan sampai darah saya balas darah Tobat sekarang Atau menyesal Istighfar Toha Jangan terpancing emosi Kita harus tenang Menghadapi makhluk-makhluk Seperti ini Abis itu kakek Toha tarik nafas Beliau coba buat nenangin diri Sambil istighfar Tapi Sosok yang udah ngerasokin Bu Lina Lagi-lagi berusaha buat Mancing emosi Dibilang Toha Apa kamu mau melihat kejadian 20 tahun yang lalu terjadi Malam ini juga Seperti istrimu dulu yang aku habisi Kematian istriku Adalah takdir Allah Walaupun penyebabnya Adalah iblis seperti kamu Habis ngomong kayak gitu Tiba-tiba Dari atas rumah itu kedengeran lagi Suara Buah Ledakan Kiai Dulloh langsung ngeluarin tasbih nih Dari kantong bajunya Dan beliau kalungin tasbih itu Di lehernya Bu Lina Pas dikalungin gitu Just Itu Bu Lina langsung Kepanasan Langsung teriak-teriak Kesakitan Langsung Kiai Dulloh Pegang lagi tuh Keningnya Bu Lina Dan gak lama beliau ini Kayak nangkep sesuatu yang berat gitu Di dalam kepalan tangannya Habis itu Kepalan tangannya ini Yang kayak udah nangkep sesuatu Dibacain ayat-ayat Al-Quran tuh Bacain, bacain, bacain Habis itu Bu Lina pingsan Beberapa saat kemudian Kiai Dulloh bilang nih Ke kakek Toha Sama Bapaknya Malik Malam ini juga Kita gali Buhul Yang udah ditanam Sejak lama Posisinya ada di fondasi bawah Di depan halaman rumah Lalu Kiai Dulloh bagi tugas malam itu Dimana kakek Toha ditugasin Buat ngejaga Bu Lina Di dalam kamar sama Anak-anak yang lain Sementara Kiai Dulloh Nemenin Pak Rama tuh Buat ngegali Buhul yang ada Di depan rumah Sejujurnya Pak Rama ini adalah orang Yang agak kurang percaya Sama hal seperti itu Bahkan ketika Kiai Dulloh Bilang hal seperti itu Tentang adanya Buhul dan segala macem Pak Rama ini Kurang percaya Tapi Pas lagi ngegali Fondasi halaman rumah itu Bener aja Ada sesuatu disitu Buhulnya ditemuin Dan isi dari buhul itu Sama persis sama apa yang Rama temuin Pas mau sholat subuh waktu itu Kiai Dulloh ambil buhul itu Bawa masuk dalam rumah Ditunjukin ke kakek Toha Ini penyebabnya Habis itu Kiai Dulloh buka itu Bungkusan buhulnya Dibacainlah ayat-ayat Al-Quran Untuk menetralisir Setelah itu Pak Rama disuruh buang buhulnya Ke aliran air Yang ngalir terus Ya mungkin sungai lah Supaya buhul itu Pergi hilang jauh Di bawah Aliran air Singkat cerita Pagi harinya Malik pulang nih Dari rumahnya Ustadz Halim Dan langsung lah dia masuk Untuk rumahnya Bulina Dan ternyata Di dalam rumah itu Persisnya di ruang tamu Ada Pak Rama Kakek Toha Sama Kiai Dulloh tuh Yang lagi ngopi Sambil makan pisang goreng Lagi nyantai Masuk lah nih Malik Sambil ngucapin salam kan Assalamualaikum Jawab Waalaikumsalam Kakek Toha langsung panggil Jujudunya itu kan Sini Malik Diajak buat gabung Duduk bareng nih Makan pisang goreng Habis itu ditanya lah Malik Kamu liat apa Di rumahnya Ustadz Halim Semalam Kaget disitu Malik Kok kakeknya ini bisa tau Akhirnya dia cerita lah Semua kan Apa yang udah diliat Di rumah itu Dan rupanya Kakek Toha sama Kiai Dulloh Gak terlalu kaget Ngedengernya Sedangkan Pak Rama Itu kaget sedang mati Karena mungkin Gak nyangka gitu loh Sosok Ustadz Dan istrinya gitu ya Bisa sampe Seperti itu Terus Pak Rama bilang Pak Jadi ini alasan Malik Dipindahkan proses Belajar ngajinya Ke Ustadz itu Ya Ini salah satu alasannya Supaya Malik tau Kalau di masa depan Terjadi hal-hal seperti ini Dia tau siapa yang Dihadapinya di kampung ini Tapi Malik masih terlalu kecil Pak Untuk terlibat Dalam hal semacam ini Mertuamu benar ramah Dan keliatannya Malik Memang sudah disiapkan Sama mertuamu dengan baik Kita sebagai orang tua Cuma bisa meminta Pelindungan Allah Untuk melindungi Anak-anak kita Sementara itu Di kamar Bulina Udah kedengeran tuh Suara beliau Yang lagi ngobrol-ngobrol Sama kakak perempuannya Udah Kedengeran normal lagi Malik pun langsung masuk nih Ke kamar ibunya kan Dan ngeliat tuh Muka ibunya udah Ceria lagi Udah senyum lagi Walaupun Ya masih pucet Kaki beliau pun Udah bisa digerakin lagi Wah gila Malik langsung pelukin tuh Ibunya kan Nangis-nangis Terseduh-seduh Dia disitu Sementara itu Dari luar Samar-samar kedengeran nih Obrolan kakek Toha Sama Kiai Duloh Dan Pak Rama juga Kurang lebih Ini yang Malik denger Duloh Menurut kamu Bagaimana langkah selanjutnya Karena nenek saya itu Nggak mungkin tinggal diam Kita pagari rumah ini Dianterin balik nih Dianterin balik nih ke rumahnya Sama Pak Rama Kondisi Bulina Sekarang bisa dibilang Udah membaik Udah sembuh Cuma ya Lagi masa pemulihan aja Setelah kejadian itu Malik masih belajar tuh Nganji Di rumahnya Ustadz Halim Masih disitu Dan bener kata Kiai Duloh Seminggu setelah kejadian itu Istrinya Ustadz Halim Sakitnya makin parah Hampir setiap malam tuh Dia triak-triak Kesakitan Sampai ada satu waktu Ketika Si Aminah ini lagi Triak-triak kesakitan Anak pertama Dari Ustadz Halim Masuk nih Kedalam kamar ibunya Sementara Si Malik yang Ngedenger suara teriakan itu Makin penasaran Sampai akhirnya Dia beranjak dari kasur Dia mengendap-endap nih Ke kamar itu Waktu itu Kamarnya nggak ketutup rapat Dan Ketika dia ngeliat keadaan Di dalam kamar itu Malik ini ngeliat Anak pertamanya Ustadz Halim Sama Aminah Itu lagi coba Buat ngelepasin Tangannya Aminah Yang lagi nyoba buat Ngekek dirinya sendiri Singkat cerita Besok malamnya Malik sama anak-anak yang lain Nginep tuh di rumah Ustadz Halim Dan Kali ini Nggak kedengeran Suara teriakannya Aminah Kayak Udah nggak terjadi Apa-apa lagi Bahkan Malik sempat nganggap Kalau istrinya Pak Ustadz Halim itu Udah sembuh Tapi Besok malamnya Ketika Malik sama Anak-anak yang lain Masuk ke dalam rumah itu Pengen belajar ngaji Udah kedengeran tuh Dari dalam Orang-orang Pada nangis Di ruang keluarga rumah itu Malik ngeliat Jasad Aminah tuh Diderbahin Dan ditutup sama Kain putih Artinya udah meninggal Nih orang Tapi Dengan keadaan Wajah Yang melotot Dan mulutnya tuh Nganggak Selain itu Jasad itu Bau banget Kayak bubang Semua orang yang hadir disitu Nggak kuat sama baunya Sampai kayak Lutup hidung Bahkan sampai ada yang keluar Muntah-muntah Sampai besok harinya Sekitar jam 10 siang Jenazah Aminah udah selesai nih Dimandiin Dikafanin Disolatin Habis itu Jenazah beliau dibawa nih Ke area pemakaman Dan bau jenazah itu Masih juga nyengat Singkat cerita Sampai nih Di liang lahat Dan mau diturunin nih Tapi Ternyata jenazahnya itu Nggak muat Nggak muat Masuk ke liang lahat Liang lahatnya terlalu kecil Terjadilah perdebatan disitu Antara pihak keluarga Sama tukang gali kubur Gimana sih kan udah diukur waktu itu Harusnya pas dong Gimana sih galinya Wah berantem lah disitu Sampai pada akhirnya Liang lahat itu dilebarin lagi Digali lagi dilebarin lagi Kurang lebih sejengkal lah Biar muat Habis itu Coba diturunin lagi nih jenazahnya Lagi-lagi nggak muat Nggak muat pak Orang-orang disitu Udah pada kehabisan akal Sampai pada akhirnya Jenazah itu tetap dikebumikan Tapi dalam posisi ditekuk Supaya masuk Oke temen-temen Gimana itu tadi ceritanya Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Wah kacau juga sih nih Akhir hayat dari seorang Pemain santet Serem juga ya Kalau kuburan bisa nggak muat gitu Wah Kacau Artinya dia tidak diterima oleh bumi Bodo-bodo diterima sama langit Ah nggak tau lah Oke sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian nggak ketinggalan Cerita-cerita harus lanjutnya Gue Joe Sampai ketemu di cerita selanjutnya 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 Sampai ketemu di cerita selanjutnya